Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Sugeng Seluler Tutorial pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menghilangkan background foto ya teman-teman tapi tanpa menggunakan aplikasi ya mungkin teman-teman sudah penasaran ya sebelum melanjutkan videonya jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga aktifkan logo loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan uploadan video terbaru dari saya oke sebelumnya kita intro dulu ya guys let's go oke kita lanjut ke tutorialnya ya langkah pertama kita harus masuk dulu ke web disini saya menggunakan web chrome ya google chrome kemudian kita klik bagian kolom pencarian lalu disini kita ketikan remove nah ini di bagian bawah sudah ada yang muncul ya teman-teman kita klik saja mungkin kita tunggu dan tampilnya seperti ini kita klik bagian upload image kalau otomatis kita diarahkan ke galeri foto ya kita pilih salah satu foto yang akan kita hilangkan backgroundnya ya teman-teman kita tunggu saja otomatis menghilangkan bagian backgroundnya ya teman-teman ini sudah hilang teman-teman seperti ini hasilnya kemudian kita download kemudian kita download supaya tersimpan di galeri kita ya tunggu saja nah ini sudah terdownload ya teman-teman oke sekarang kita buka ya teman-teman hasilnya seperti ini jadi tidak ribet sangat mudah sekali jadi harus kita edit menggunakan pemotongan hasilnya sangat lulus sekali ya teman-teman jika kita mau merubah latar belakangnya kita ubah backgroundnya yaitu kita masuk dulu ke aplikasi collect image setelun saja nah disini kita masuk ke bagian edit lalu kita klik foto yang tadi kita sudah hilangkan backgroundnya kita klik berikutnya kita tutup saja iklannya ya teman-teman kita ulangi klik berikutnya nah disini sudah terlihat tampilannya berwarna merah ya teman-teman jadi kalian tinggal pilih saja background belakangnya sesuai yang kalian suka ya silahkan teman-teman pilih saja ini hanya contoh ya teman-teman nah ini bagian belakangnya ada gambar love-love teman-teman terserah teman-teman jadi cara ini sangat mudah sekali bisa teman-teman taktikin di rumah jika sudah kita simpan ya kemudian kita klik ok dan otomatis fotonya tersimpan di galeri foto ya album tapi kita kita cari hasilnya tadi mengganggu yang tidak sekali terakhir kita lewati saja kita masuk albu lalu kita cari hasil penyimpanan foto tadi yang sudah kita edit dan ini hasilnya teman-teman sangat mudah sekali ya oke sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati